Diduga tidak memiliki izin sebanyak 62 banner promosi perumahan Grand City ditertibkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Balikpapan, Kalimantan Timur Penertiban ini dilakukan lantaran banner berukuran 1x3 meter yang terpasang di sepanjang kompleks perumahan Balikpapan baru tidak memiliki stiker tanda lunas, pembayaran retribusi iklan maupun stempel izin pemasangan reklama Takayal 62 banner yang dipasang berjajar di sepanjang jalan kompleks perumahan elit di Kota Minyak ini disapu bersih oleh personil Satpol PP Balikpapan dengan cara dilepas satu per satu Kabit Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat atau Kabit Tibum dan Tranmas Satpol PP Balikpapan Subardiono mengatakan sebelum dilakukan penertiban pihaknya sudah menghubungi pemilik banner untuk segera mengurus izin pemasangan banner Namun setelah dihubungi, pemilik banner tak kunjung melakukan perbaikan sesuai arahan dari Satpol PP hingga akhirnya dilakukan penertiban atas keberadaan banner iklan tak berizin ini Subardiono menambahkan Satpol PP Balikpapan tidak melarang masyarakat memasang banner sepanduk ataupun baliho, promosi produk, ataupun lainnya Namun sebelum melakukan pemasangan, hendaknya pemilik iklan tersebut mengurus izinnya ke dinas terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Balikpapan, serta lainnya Jika tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota maka resiko yang dihadapi pemiliknya adalah banner ditertibkan tanpa pandang bulu Menurut Subardiono, penertiban banner ataupun spanduk dan baliho tak hanya dilakukan di Kompleks Perumahan Balikpapan Baru Namun penertiban juga dilakukan di sejumlah kawasan seperti Jalan MT Haryono Damai, Balikpapan Permai, Jalan Sarifudin Yosep Pinggan Masma Iswahudi Gunung Bakaran, serta lainnya Jadi setelah kita melakukan penertiban di Pandansari lanjut saja kita mencuba balikpapan baru Alasan penertiban itu apa Pak? Ya alasannya karena kan sebanyak itu tidak ada stiker pacat atau izin Sehingga kita lakukan penertibannya Tapi barang-barang buktinya tetap ada di kantor Kita hitung, itu masih dihitung Tapi sebelumnya kita dengan menggunakan kendaraan roda empat itu Kita pantul ada sekitar 40-an lebih Kepada pemiliknya itu bisa memahami untuk membayar retribusi atau pajak Kepada pemerintah kota melalui tersendah Tim Liputan TV Beruang melaporkan